Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Calon Presiden Anies Basmedan Pak Anies ini kemarin Didukung oleh banyak relawan Relawan Anies yang ingin Mengusung Pak Anies di 2024 Dan baru-baru ini teman-teman Ada namanya Go Anies juga begitu Relawan Anies yang Ingin mengusung Anies Basmedan Maju di Pilpres 2024 Yang akan datang Dan yang menjadi sorotan publik adalah Go Anies ini ternyata banyak dari Partai Golkar Padahal di Partai Golkar Sendiri ada calon Presiden Ayrlangkartarto Kenapa? Di internal Partai Golkar Kok tidak mengusung Erlangga? Tetapi ada banyak kader dari Partai Golkar Malah mengusung Anies Basmedan Nah dengan banyaknya Dukungan dari publik teman-teman Ini menunjukkan bahwa Elektabilitas Pak Anies akan terus terjaga Akan terus naik teman-teman Dan walaupun Pak Anies Hari ini tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta Namun nama Pak Anies selalu akan menjadi Perbincangan sampai tahun 2024 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat lagi Deklarasi bersama Anies Basmedan Oleh Go Anies Relawan Pak Anies Basmedan Kita lihat video yang satu ini Dan tentunya Senapas dengan Abang Dagita Abang Sirajudin Tentunya banyak kader-kader Partai Golkar Yang rindu akan perubahan Ada dua pertanyaan yang saya mau ajukan Kepada saudara-saudara Yang pertama Maukah saudara-saudara yang menjadi Presiden Republik Indonesia ini adalah Anies Basmedan? Yang kedua Maukah saudara-saudara Menggerakkan Go Anies ini sebagai Sebagai satu pergerakan Dan bukan sebuah kerumunan Nah supaya itu Maka Anda harus menggunakan Anies Untuk mengenangkan Anies Makasih saya adalah Semua kita pelajari Anies Sebaik-baiknya Yang pertama Anies itu memiliki Adab Sehingga perjuangan kita Harus menggunakan Adab yang sebaik-baik Yang kedua Semenjak mahasiswa Hingga sekarang Ada satu hal yang dimiliki oleh Anies Namanya Nilai Nilai kecedekiaan Nilai kemanusiaan Nilai kebangsaan Nilai relisi Nilai Yang paling akhir adalah Nilai kebersatuan Nilai-nilai itu Harus mewujud oleh Go Anies Yang ketiga Yang namanya Anies itu memiliki integritas Memiliki integritas diri Sehingga dia tidak terbeli Nah kalau kita ingin Memenangkan dia Maka kita juga harus memiliki Integritas Yang selanjutnya adalah Anies itu memiliki 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 Nah itu sahabat Injil Channel Terkait Go Anies yang kemarin Mendeklarasikan Anies Sebagai calon presiden Dan yang kita lihat teman-teman Banyak kader dari partai Golkar Yang hadir di acara Yaitu Deklarasi Anies Basvidan Di Go Anies Nah teman-teman Terkait Pak Anies ini Sebenarnya Ada tiga partai Yang ini terlihat Sudah sepakat Untuk musung Pak Anies Basvidan Di 2024 Yaitu partai Nasdem BKS Dan partai Demokrat Tetapi Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Cawa presnya ya teman-teman Yang sampai hari ini Belum diketemukan Siapa yang paling cocok Untuk menjadi calon wakil presiden Mendampingi Pak Anies Basvidan Di 2024 Kemarin Ada wacana terkait Gatot Normantio Yang dikadang-kadang Ini bisa mendampingi Pak Anies Basvidan Di 2024 Karena Pak Gatot Punya pengalaman Beliau adalah seorang Mantan Panglima TNI Tentu saja Sudah mengimpin Sebuah Organisasi yang cukup besar Yaitu TNI Kemudian dari pihak Partai Demokrat Ada Agus Harimurti Yudhoyono Itu juga punya pengalaman Walaupun masih muda Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Walaupun Ada kaitannya dengan Pak SBI teman-teman Dengan Dipilihnya AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Tetapi apapun alasannya AHY punya KANS punya peluang Untuk juga Bisa mendampingi Anies Basvidan Di 2024 Dan yang ketiga ini Teman-teman Ada di Partai PKS Itu juga mengusulkan Ahmad Heriawan Atau AHYR Beliau adalah Mantan Gubernur Jawa Barat Yang Ini kelihatannya Akan diusung Untuk menjadi Calon Wakil Presiden Mendampingi Anies Basvidan Namun Kalau kita melihat Calon-calon Wakil Presiden Tersebut Tentunya Harus ada Kemestri Dengan Pak Anies Basvidan Karena ini yang akan Menjalani Pak Anies Jika pasangan ini Tidak harmonis Ini bisa Bercerai-berai Di tengah jalan Teman-teman Jadi Apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh Benar Bahwa urusan Jawa Pres Ini diserahkan Kepada Pak Anies Basvidan Nah teman-teman Coba kita lihat Pandangan dari PKS Yang kemarin ini Mengusulkan Ahmad Heriawan Untuk dipasangkan Dengan Pak Anies Basvidan Kita lihat berita Dari CNN Nasional Jubir PKS Sebut Cawa Pres Anies Basvidan Mengrucut Ke Ahmad Heriawan Jurubicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Khalid Mengatakan Usulan calon Wakil Presiden Dari PKS Sudah mengrucut Kepada satu nama Yaitu Ahmad Heriawan Atau Aher Aher yang merupakan Mantan Gubernur Jawa Barat itu Sebelumnya Masuk dalam daftar Nama Cawa Pres Yang diumumkan PKS Kalau dibuat Mengrucut Dari internal kita Kalau diminta Satu orang dari PKS Pilihannya mengrucut Kepada Ahmad Heriawan Sebagai salah satu Kandidat Yang kita usulkan Kata Khalid Dalam diskusi Gede Kopi Di Jakarta Pusat Minggu 23 Oktober 2022 Namun Kata Khalid Soal nama Aher Belum jadi Keputusan final Sebab PKS masih akan Membahasnya Bersama Partai Nasdem Dan Partai Demokrat Diketahui Ketiga Partai tersebut Saat ini Tengah menjajaki Koalisi Pemilu Dan Pilpres 2024 Nanti kami Simulasikan Di tim kecil Seperti apa Nanti kami Bikin kajian Yang lebih Mendalam Ujarnya Selain itu PKS pun Menyambut Baik Keputusan Partai Nasdem Mendeklarasikan Anies Basvidan Sebagai calon Presiden Di 2024 Khalid Mengungkapkan Anies Merupakan Salah satu Tokoh Yang paling Kuat Di internal Majelis Suruh PKS Ia menilai Proses pembahasan Capres Bakal lebih mudah Ketika Nasdem Sudah mengusulkan Anies Basvidan Namun Sampai saat ini PKS Jawa Belum Mendeklarasikan Calon Presiden Yang bakal Diusung Di Pilpres 2024 Kalau terkait Pak Anies Kalau dari Musyawarah Majelis Suruh Pak Anies Itu sudah Salah satu Yang terkuat Kata Khalid Diberitakan Perwakilan Partai Nasdem PKS dan Demokrat Telah mengelar Pertemuan Pada Jumat 21 Oktober 2022 Untuk Membahas Kriteria Calon Wakil Presiden Untuk Mendampingi Anies Basvidan Pada 2024 Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Mengatakan Pertemuan tersebut Untuk mematangkan Format Koalisi Perubahan Yang Akan Digagas Bersama Ada beberapa Hal yang penting Yang Akan Dibahas Dalam Pertemuan tersebut Seperti Kriteria Pasangan Bakal Calon Wakil Presiden Yang cocok Mendampingi Anies Rasvidan Pujar Willy Itu teman-teman Dinamika yang terjadi Di internal Partai Politik Yang hari ini Memang Ada kecenderungan Masing-masing Partai Politik Koalisi itu Mengusung Calon Wakil Presidennya Kalau Partai Demokrat Ini mengusulkan AHY Agus Harimurti Yudhoyono Untuk menjadi Calon Wakil Presiden Pak Anies Basvidan Sementara Dari PKS Ini mengusulkan Ahmad Heriawan Atau AHY Yang punya pengalaman Menjadi Gubernur Jawa Barat Untuk dipasangkan Dengan Pak Anies Basvidan Sebenarnya Kalau saya melihat Tidak salah Apa yang diusulkan Oleh PKS Maupun dari Partai Demokrat Karena itu hak Dari Partai Politik Untuk mengusulkan Calon Kader terbaiknya Untuk mendampingi Pak Anies Basvidan Namun demikian Calon Wakil Presiden Tentukan hanya satu Tidak bisa dua Apakah AHY Atau Gadot Normantio Ataukah AHY Yang akan Mendampingi Pak Anies Basvidan Dan semua itu memang Harus didiskusikan Harus dimusyawarahkan Agar tidak Terjadi Perpecahan Di dalam Karena Kalau semua itu Sama-sama ego Nah ini yang terjadi Bisa pecah Nah contoh Apa yang dilakukan Oleh Partai Nasdem Partai Nasdem Sebenarnya Punya Kader terbaiknya Untuk diusul Menjadi calon Wakil Presiden Tetapi Pihak Partai Nasdem Malah tidak mengusulkan Dari kadernya Dan untuk Capresnya Malah mengusulkan Anies Basvidan Yang bukan Dari kader Partai Nasdem Mestinya itu Menjadi salah satu Contoh dari BKS Maupun dari Demokrat Yang tidak perlu Yang tidak perlu Harus mengusulkan Teman-teman Yang tidak perlu Harus kadernya Yang menjadi Pendamping Anies Basvidan Kan tidak harus Tetapi Intinya Intinya Yaitu adalah Bagaimana melakukan Perubahan dan perbaikan Di 2024 Yang datang Dengan apa? Dengan Calon Presiden Baru Wakil Presiden Yang baru Nah itu Misi yang harus Dikedepankan Lebih mengutamakan Kepentingan umum Daripada untuk Kepentingan partai Daripada untuk Kepentingan diri sendiri Itu mestinya Yang diutamakan Karena itu Dinamika yang terjadi sekarang Ya mestinya Dinikmati aja Teman-teman Dinikmati Yang terjadi sekarang Adalah Masing-masing partai Mengusulkan Calon Wakil Presidennya Untuk mendampingi Pak Anies Baswedan Dan itu Saya pikir Sah-sah saja Tetapi Keputusan akhir Nanti harus Diambil secara bijak Siapa sebenarnya Yang layak Untuk mendampingi Pak Anies Baswedan Dan apakah Ada kemestri Yang baik Antara Pak Anies Baswedan Karena nanti Pada akhirnya Ini yang menjalankan Kan Pak Anies Sama Calon Wakilnya Teman-teman Dan kemarin Pak Anies juga Menyampaikan Seorang calon Wakil Presiden Itu harus Mampu mendongkrak suara Kemudian Mampu membangun Soliditas Soliditas Koalisi tentunya Kemudian yang berikutnya Mampu Manajemen Kepemerintahan Dan saya pikir Apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan Itu wajar Karena seorang calon Wakil Presiden Tentunya harus Melengkapi Dari Presidennya Karena itu Kita lihat saja Dinamika yang akan Terjadi nanti Siapa sebenarnya Yang akan menjadi Calon Wakil Presiden Dari Pak Anies Baswedan Itu sahabat Enjoy channel Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini